Hai hai kawan abang Mova para pecinta film bagaimana kabarnya nih oke dong pastinya Abang Mova balik lagi yang untuk kali ini akan menceritakan alur film sawadikab berasal dari Thailand berjenre horror yang berjudul The World Truth 2021 menceritakan tentang kakak adik yang diasuh oleh kakek neneknya setelah ibu mereka mengalami kecelakaan namun ada suatu keanehan yang terjadi setelah mereka menemukan sebuah lubang di dinding rumah kakak neneknya seperti apa kisah misteri yang akan mereka temui yuk langsung saja abang Mova mulai ke alur cerita filmnya inilah dia The World Truth kisah akan berfokus pada dua orang kakak beradik bernama Pim dan Pat yang hanya tinggal dengan ibu mereka diketahui ayah mereka sudah meninggal sejak lama dan Pat sendiri memiliki kecacatan fisik dari lahir pada bagian kaki sehingga dia harus berjalan dengan besi penompang yang sudah terpasang pada kakinya yang hari itu ibu mereka berpesan agar memberikan makan kucing peliharaan si ibu dikarenakan ada kerja lembur di kantor dan bertepatan hari itu bahwa ibunya akan dipromosikan naik jabatan Pim sendiri adalah siswi yang aktif di sekolahnya ia juga mengikuti ekstra kulikuler dan kebetulan pada hari itu instruktur mereka memberitahu akan ada pemilihan ketua baru di tim mereka Pim yang sekarang menjadi kapten juga akan tetap diikut sertakan dalam nominasi pemilihan karena dalam setahun terakhir Pim terbilang cukup sukses memimpin tim Childers mereka karena kepopulerannya dan kecantikannya tak jarang banyak siswa yang menyukai Pim di sekolah termasuk teman SMP adiknya bernama Fem mukanya pengen nampol banget nih abang Mova Fem sangat ingin mengajak Pim berkencan namun karena tingkahnya yang rese membuat Pim tidak menyukainya ya jelas lah nih botak siram air keras aja nih main masuk aja kamar woy 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 dia pun mengancam pet jika kakaknya tidak mau berkencan dengan dirinya maka Fem tidak akan segan-segan menyebarkan video Pim ketika sedang mandi aduh kirim link dong karena kejadian resepnya tersebut Pim lalu memberitahu dan meminta ibunya untuk segera pulang namun dalam perjalanan hal tak terduga terjadi malangnya ibu mereka mengalami kecelakaan tak lama setelah itu seorang kakek parubahaya datang ke kediraman mereka dan mengabarkan jika ibu mereka sedang koma di rumah sakit Pim yang merasa terheran dengan si kakek karena ini baru pertama kalinya dia bertemu dengannya dan faktanya selama ini ibu mereka belum pernah menceritakan sama sekali seluk-beluk keluarga mereka tak menunggu waktu lama saat itu juga mereka datang ke rumah sakit tempat ibu mereka dirawat disana dokter sudah mengatakan kalau ibu mereka berhasil melewati masa kritis namun karena mengalami gagar otak yang parah ia tetap masih koma dan entah kapan dia bisa sadar kembali aduh tak lama setelah itu muncul seorang nenek yang tak lain tak bukan adalah nenek mereka sendiri karena ibu mereka sekarang terbaring koma Pim dan Pat diminta untuk sementara waktu tinggal di rumah kakek nenek mereka awalnya Pim terlihat ragu namun si nenek terus membujuk karena biar bagaimanapun mereka adalah sosok yang harus bertanggung jawab dalam keadaan seperti ini tidak mungkin dong mereka masih bocil tinggal sendirian lalu singkat cerita Pim dan Pat kini tinggal bersama kakek nenek mereka ketika sarapan pagi Pim menanyakan kenapa nenek mereka tidak ikut sarapan sambil menyuruh Pat menghabiskan susu yang telah dibuatnya lalu kakek mereka bercerita kalau nenek mereka itu mengalami gangguan dimensia atau kepikunan yang udah abang mofa baca di google yang menjelaskan semacam gangguan yang mengacu pada ingatan jika hari ini dia mengingat mereka berdua adalah cucunya maka keesokan harinya bisa saja dia lupa dengan hal itu dan itulah sebabnya ia secara rutin meminum obat agar ingatannya tetap stabil kemudian Pim meminta sepulang sekolah agar kakeknya mengantarkannya ke rumah untuk mengemasi barang kebutuhan dan mengambil kucing peliharaan ibunya setelah mengemasi barang-barang mereka pun kembali ke rumah kakek neneknya namun ketika memasuki rumah Pat melihat ada sebuah lubang kecil di dinding dia pun mencoba mengintip merayap hap lalu ditangkap dan Pat melihat dari lubang kecil ada sebuah ruangan yang nampak gelap lalu seketika dia dikagetkan dengan sosok yang muncul di bawah tangga Pat pun lalu memberitahu Pim apa yang barusan ia lihat dan mereka berdua berencana akan memberitahu si kakek ketika makan malam nanti Pim lalu menceritakan kepada kakeknya tentang lubang yang dilihat Pat yang tadi disini mulai terjadi kejanggalan ketika si kakek tidak melihat apapun di dinding tersebut sedangkan Pim dan Pat tetap membenarkan di tembok itu memang ada lubang kecil yang menembus hingga ke rumah tetangga namun kakeknya malah merasa dirinya dipermainkan ia sama sekali tidak melihat apa-apa di dinding tersebut begitu pun dengan neneknya yang mencoba mengamati dia juga tidak melihat adanya lubang di area sekitaran dinding sampai disini semua kelihatan aneh karena hanya Pim dan Pat yang bisa melihat lubang hitam di dinding itu mereka berdua pun memperdebatkan kakek nenek mereka yang dianggap aneh Pat merasa justru mereka lah yang sedang berbohong dengan pura-pura tidak melihat lubang hitam di dinding itu namun ia juga merasa kurang yakin akan hal itu dan dia pun menganggap mungkin sahaja dia dan Pim sedang berhalusinasi pagi harinya ketika sedang sarapan Pat mencoba mengamati dinding itu lagi dan ternyata lubang itu sudah tidak ada mereka pun mempertanyakan hal tersebut namun seketika itu neneknya mencela pembicaraan mereka dan menyuruh mereka untuk segera menghabiskan sarapannya neneknya pun kembali menyajikan susu untuk Pat walaupun sebelumnya dia menolak namun karena susu baik untuk tulang dia pun memaksa Pat untuk meminumnya lalu sepulang sekolah lagi-lagi Femsi Botak mampir ke rumah nenek mereka dengan maksud untuk menunggu kepulangan Pim pacar abang Mova yang sedang mampir ke rumah sakit Fem terus mengacam jika dia tidak berkencan dengan Pim maka video itu akan benar-benar disebar belum sempat menjawab Pat tiba-tiba mendengar suara gusrak-gusur gombrang-gombrang suara berisik berasal dari lubang yang ternyata sudah muncul kembali dan anehnya lagi-lagi hanya dia yang mendengar suara tersebut semakin mendekati lubang maka suara itu semakin jelas terdengar tak hanya itu ternyata Fem juga tidak melihat adanya lubang di dinding lalu ketika Pat mencoba mengintip tiba-tiba melihat Pat dengan wajah ketakutan Fem lalu mencoba untuk mengintip meskipun dirinya tidak melihat adanya lubang namun ketika dia mendekati wajah ke tembok seperti ada yang mendorongnya mampus dan membuat didungnya berdarah-darah sontak hal itu membuatnya sangat marah dan menuduh Pat yang telah mendorongnya dan ketika hendak menggaplok Pat seketika Pim datang untuk membela adiknya Fem pun pergi tapi sebelum pergi dia mengancam akan membalas perbuatan mereka dan akan benar-benar membeberkan semuanya dan pada akhirnya Pat pun jujur dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Fem dia mengatakan kalau Fem menyimpan rekaman video sewaktu Pim mandi di sekolah dan kali ini Pim merasa dirinya akan tamat kalau sampai video tersebut tersebar luas hari-hari telah berlalu seperti biasa setiap pagi neneknya selalu menyediakan susu untuk cucu lelakinya Pim pun kemudian menanyakan apa yang sedang dilakukan kakek sehingga pagi ini dia pergi lebih awal lalu neneknya menjawab kakeknya sedang menemui mantan rekan kerjanya sewaktu menjabat jadi kepala polisi sebelum pensiun tujuannya tidak lain tidak bukan hanya ingin menuntut kasus kecelakaan anaknya yang ternyata pelakunya adalah seorang anak pejabat politik yang berpengaruh di sana berpindah di tempat si kakek di sana rekan kakeknya membantah karena pelakunya bukan dia melainkan anak itu malah bersaksi yang mengembudi saat itu adalah teman prianya si kakek tidak mempercayai hal itu dia menganggap rekannya melindungi pelaku yang notabene keluarga pejabat sehingga dia memutuskan untuk memakai caranya sendiri untuk mengungkap kasus tersebut scene berpindah ke rumah ketika sedang membahas tentang perlakuan Fem tak sengaja Pim menemukan hp milik Fem yang tertinggal di sofa dan seketika itu pula mereka berdua kembali mendengar suara gedubrah-gedubrah di balik dinding sebelumnya Pat yang sempat mengintip menceritakan semuanya namun kali ini Pim akan mencoba mengintip sedangkan Pat akan diminta untuk berjaga-jaga apabila kakek nenek mereka tiba-tiba pulang lalu alangkah terkaget-kagetnya Pim ketika melihat sesuatu di balik dinding dan menyarankan Pat agar segera membantu seseorang yang berada di balik dinding tersebut namun Pat sendiri tidak percaya setelah melihat kembali isi dalam ruangan dia mengatakan kalau mereka itu adalah sosok hantu dengan wajah yang menyeramkan lalu ketika Pim kembali mengintip sosok yang menyeramkan membuatnya tersadar kalau ternyata ruangan itu nampak gelap dikarenakan ada perbedaan waktu Pim menyimpulkan ruangan di balik lubang tersebut waktu kejadiannya ada di malam hari sedangkan waktu di tempat mereka sekarang menunjukkan pukul 3 sore dengan kata lain ruangan itu ada di dalam dimensi yang berbeda tak hanya itu kali ini hantu yang merupakan sosok anak kecil tersebut sudah berani mendatangi kamar Pim dan Pat sehingga muncul sebuah pertanyaan ada motif apa sebenarnya dari sosok hantu kecil dan kenapa pula hanya mereka berdua yang bisa melihat lubang itu dan semenjak kejadian itu Pat mulai merasa tak enak badan dia bahkan memuntahkan sedikit darah neneknya lalu kembali memberinya segelas susu sambil bercerita pelihara masa lalu ibu mereka yang menjadi idola sewaktu sekolah sama seperti Pim saat ini dia juga memeriksa lukisan buku gambar milik Pat dan seketika dia kaget dengan salah satu gambar yang Pat sendiri bingung karena dia tidak pernah menggambar sketsa wajah tersebut kemudian si Nana kembali memaksa Pat untuk menghabiskan susunya film berpindah ke sekolah pelatih ekstra kulekular pun memilih Pim kembali menjadi kapten tim namun ketika teman dekatnya mengucapkan selamat Pim justru marah karena faktanya dialah orang yang selama ini merekam video Pim sedang mandi dan mengirimnya kepada Fem kemudian sepulang dari sekolah Pat kembali bercerita perihal sosok anak kecil yang selalu memanggilnya dari celah lubang dia memujuk kakaknya untuk segera meninggalkan rumah ini karena dia merasa penyakitnya semakin parah jika tetap tinggal disana aduh salun adikku kasian sekali Pim lalu kemudian menelpon kakaknya yang ternyata sedang mengawasi pelaku penabrak ibu mereka sambil menunggu kakaknya pulang mereka kembali mendengar suara berisik dari balik lubang Pim lalu mencoba mengintip dan melihat disana ada seorang pria dewasa sedang tertidur di atas sofa kemudian dia melihat kembali sosok gadis kecil keluar dari pintu bawah tangga dan dari sini mereka akhirnya tersadar bahwa sanya ruangan yang ada di balik lubang adalah cerminan dari ruangan tempat mereka berada saat ini hal itu bisa dibuktikan ketika tata letak perabotan pintu serta tangga yang sangat serupa dengan ruangan di balik lubang dengan kata lain ruangan di balik lubang tidak lain adalah kejadian masa lalu di rumah ini lalu setibanya saat kakaknya pulang mereka pun segera menceritakan semuanya dan lagi-lagi si kakak benar-benar tidak percaya dengan cerita mereka karena dia memang tidak melihat adanya lubang dan merasa tidak mungkin ada anak gadis kecil di rumah sebelah karena rumah yang berada di sebelahnya sudah tidak lama berpenghuni lalu sang kakak pun meminta cucunya untuk membantu menggeser lemari agar mereka tak lagi membahas hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal setelah itu dia beranjak ke kamar membuka lemari dan mempersiapkan senjata api untuk melakukan aksi balas dendamnya kepada orang yang telah dicurigainya mencelakakan anaknya lalu ketika si kakak sudah keluar rumah lagi-lagi lubang itu menimbulkan suara hingga getaran yang membuat lemari yang sudah dikeser terjatuh sontak mereka semua pun terkaget lalu scene berpindah di tempat kakak yang berada di terowongan dia memulai melancarkan aksinya dia berhasil mengadang mobil si pelaku dan mengancam serta membenturkan kepalanya di sisi lain saat itu juga ibunya Pim tiba-tiba tersadar dari koma sementara si kakek yang sudah dibutakan oleh dendam seketika itu menyeram si pelaku dengan alkohol dan membakarnya kemudian ibu Pim yang sudah tersadar diberitahu dokter bahwa selama ini dia terbaring koma anak-anaknya diasuh oleh kakek nenek mereka hal itu sontak membuatnya kaget dan sangat mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya dia pun berusaha kabur dari rumah sakit sementara di rumah ketika Pim dan Pat membersihkan pecahan beling suara itu kembali muncul dari sini kembali terkuak fakta yang ternyata neneknya juga selama ini bisa mendengar suara dan melihat lubang tersebut padahal di kejadian sebelumnya dia seperti tak tahu apa-apa dia pun jujur bahwa selama ini hanya berpura-pura karena takut dimarahi suaminya karena faktanya kakeknya memang tidak mendengar dan melihat adanya lubang di dinding lalu karena nenek Pim enggan melanjutkan ceritanya lubang itu kembali menimbulkan suara seolah-olah ingin mereka semua mengintip ke dalamnya berlanjut kembali dari balik lubang Pim melihat ibu mereka sewaktu muda sedang mengendong seorang bayi yang ternyata adalah dirinya sewaktu kecil terungkap kalau Mai ibu Pim memang waktu itu sedang mengandung anak laki-laki yang tidak lain adalah Pat sedangkan sebelum mereka ternyata ada anak perempuan pertama yang bernama Pinyat terlihat Pinyat sedang digotong oleh kakek mereka dengan pakaian yang berlumuran darah dan diketahui saat itu juga Pinyat ditemukan sudah tidak bernyawa semua tuduhan langsung tertuju pada ayah Pim yang tertidur pulas karena mabuk lalu neneknya kembali bercerita bahwa Pinyat yang memang terlahir cacat tidak begitu diperhatikan oleh ayahnya kala itu sebelum kejadian Pinyat mengajak ayahnya bermain peta kumpet lalu ayahnya menyuruhnya untuk bersembunyi namun karena terlena dengan hobi melukis dia akhirnya tertidur dalam keadaan mabuk dan tidak mencari keberadaan anaknya kemudian ketika Pinyat ditemukan dia sudah dalam keadaan tidak bernyawa karena meminum racun tikus yang ditaruh sang nenek di dalam ruangan tersebut lantas kenapa dia sampai meminum racun diceritakan bahwa Pinyat didiagnosa sebagai anak yang kurang normal itulah kenapa dia meminumnya karena racun tikus botolan tersebut dianggap sirup oleh Pinyat Pim kemudian bertanya kembali apa yang selanjutnya terjadi kepada ayah mereka lalu neneknya menjawab saat itu juga ayah mereka tewas bunuh diri dengan merebut pistol milik mertuanya menurut neneknya bahwa ayahnya melakukan itu karena merasa sangat menyesal atas kematian putrinya setelah panjang lebar bercerita Pett tiba-tiba kembali memuntahkan darah Pim yang merasa khawatir segera memujuk neneknya agar Pett segera dilarikan ke rumah sakit namun si nenek malah tidak setuju dan memaksa agar Pett beristirahat di rumah saja kemudian dia kembali memaksa Pett untuk meminum susu yang dibuatnya lalu seketika itu juga muncul malah ibu mereka yang membuat mereka sontak kaget tak lama kemudian kakek mereka pun juga pulang sehabis melakukan aksinya namun dia menodongkan pistol pada anak cucunya ketika hendak meninggalkan rumah lalu saat itu juga Pett memuntahkan darah lagi yang lantas membuat Pim mulai memahami rentetan kejadian dia menaruh curiga atas susu yang disuguhkan oleh neneknya untuk adiknya hal itu terbukti ketika si nenek melarang Pim meminum susunya karena memang susu itu sudah dituangkan racun tikus seolah-olah sosok penyayang ini ternyata jahat sekali dan dapat disimpulkan bahwa sosok gadis hantu alias Pinya yang adalah kakak mereka sebenarnya hanya ingin mengungkap kejadian masa lalu yang disembunyikan kakek dan nenek mereka karena hal serupa dahulu terjadi kepadanya ketika nenek terus memaksa Pinya untuk meminum susu yang sudah dicampur racun dan terungkap kenapa hanya Pim yang tidak diracun ya karena calon istri abang Mafa ini adalah anak gadis yang terlahir normal cantik dan berprestasi sedangkan Pinya dan Pat terlahir dengan kondisi cacat itulah motif dari neneknya yang sungguh tega dan sadar meracuni kedua cucunya singkat cerita setelah kejadian kepergian anak dan cucunya kakek Pim menerima telpon dari rekannya yang memberitahukan bahwa pelaku yang menabrak sang anak telah tewas dan ternyata setelah kamera depan mobil merekam kejadian barulah terungkap memang yang menyetir waktu itu adalah teman dari anak pejabat dan apa yang diceritakannya memanglah suatu kebenaran yang kemudian kakek Pim pun diminta untuk datang ke kantor untuk dimintai keterangan namun setelah mendengar suara terikan istrinya dia pun keluar dan melihat istrinya histeris kerasukan arwah entah dari mana itu mungkin ayahnya Pim karena ketakutan lalu terkena sihir dia malah menembaki istrinya saat itu juga dan menghabisi nyawanya sendiri setelah rentetan kejadian dan mengetahui segalanya Pim dan Pat dibawa kembali ke rumah mereka semula ibunya pun bercerita tentang ayah mereka yang sangat menyayangi anak-anaknya seperti abang Mova menyayangi Pim semua cerita dari neneknya itu tidaklah benar lalu adegan berlanjut diperlihatkan bahwa Mai ibu mereka pernah juga mengintip lubang dinding itu di masa lalu kebenaran masa lalu tentang kematian anaknya dan suaminya pun terungkap bahwa suaminya tidak sepenuhnya bersalah atas kematian Pinya pelaku utama yang sudah jelas adalah si nenek yang meracuni dan dengan sengaja mengunci ruangan di bawah tangga tempat Pinya bersembunyi yang membuatnya akhirnya meninggal namun ketika semua tuduhan tertuju pada suaminya kakeknya pun mengguyur alkohol kepada ayah Pim di saat mereka sedang bertengkar tiba-tiba ada seseorang yang mengambil pistolnya dan menembak ayah Pim hingga tewas dan ternyata itu adalah Mai istrinya sendiri karena Mai merasa suaminya lah yang menjadi penyebab anaknya tewas dan di akhir film kita diperlihatkan Mai yang berdandan dan tersenyum aneh di depan cermin lalu Pim yang sedang memimpikan seorang anak perempuan dan film pun usai dan itulah film The World Truth yang tidak horror-horror banget buat Abang Mova karena yang Abang Mova simpulkan pesan yang tersirat dari film ini adalah tentang sebuah kesalahpahaman buruk yang berujung penyesalan yang mendalam ya begitulah penyesalan selalu datang di akhir karena kalau di depan itu namanya pendaftaran sekian dulu untuk episode kali ini jangan lupa untuk like, subscribe nyalakan loncengnya ya oke disana gunung di Marimendung pamit dulu deh Abang Mova dadah ciao chau di Marimendung di Marimendung di Marimendung